Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa lagi di video saya Rudian Putra di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan daun satu minggu sekali dengan pupuk organik cair yaitu Herbapam dan Herbapam ini adalah pupuk or bio-organik yang mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman ya di samping itu juga mengandung mikroorganisme tanah yang bermanfaat sebagai dekoponser pengurai dan penyedia nutrisi dari alam Herbapam memanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah memperbaiki kondisi biologi fisika dan kimia sehingga unsur-unsur hara dalam tanah bisa dimanfaatkan tanaman secara maksimal meningkatkan kualitas tanaman meningkatkan produktivitas tanaman membantu tanaman mengikat nitrogen dari udara bebas membantu melalukan pospor yang ada dalam tanah mempercepat masa depan Herbapam dapat digunakan untuk semua jenis tanaman mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 30 sampai 50 persen dari kebutuhan rata-rata itu ya sahabat jadi saya mau langsung saja sahabat ya langsung saya aplikasi interval dengan pupuk Herbapam ini ketanaman durian saya yang di belakang ini dengan takaran tanki yang 2 liter saya akan memakainya dua tutup dua tutup ini saja ya sahabat ya seperti ini ini berlaku untuk tanaman durian yang baru tanam misalkan 7 hari setelah tanam itu sudah berlaku sudah berlaku untuk mengaplikasikannya ya sahabat ya sebelumnya kita cocok dulu agar ini tercampur ya sahabat ya baiklah saya akan langsung aja melakukannya ancia www.adok.in sini celle di atas ke visionsan !? untuk beri kau aboh ya selamat menikmati selamat menikmati ini untuk durian musangki kalau bisa jadi berhubung ini pupuk bioorganik herbapam disini bisa langsung dikocorkan ke akar ya, ke akar tanaman ke akar tanamannya tapi berhubung ini bioorganik untuk daun dan dahan jadi saya harus disemprotkan ya sahabat harus disemprotkan seperti ini ke stoma daunnya atau dibalik daunnya itu yang paling terpenting sahabat ya dikenakan dahannya juga tidak apa-apa memang ini dahan untuk daun ya sahabat ya untuk rangsang lajunya pertumbuhan dan saya pernah sebelumnya ke tanaman-tanaman cengkeh dulu, 2 tahun sebelumnya tapi saya tidak update langsung ke video ya sahabat ya Alhamdulillah yang usia cengkeh 8 bulan sudah sama dengan perbandingannya perbandingannya sudah sama dengan dengan cengkeh yang usia 2 tahun ya sahabat karena di dalam posisi bioorganik herbapam disini itu sangat banyak sekali ya kebutuhan makro yang dibutuhkan oleh setiap tanaman jadi makanya tidak heran jika menggunakan atau mengaplikasikan dengan pemupukan rutin dalam 1 bulan 2 kali selamat-lamat insyaallah pertumbuhannya akan sangat beda dengan pertumbuhan yang lainnya yang tidak melakukan perawatan khusus ya sahabat ya karena setiap tanaman membutuhkan unsur makro dan mikronya jadi kita kasih dengan kebutuhan makro seperti ini herbapam insyaallah akan pertumbuhannya sangat beda dengan yang tidak dirawat sama sekali ya sahabat kita tidak menyalahkan produk lain semua produk itu bagus cuman kan komposisi yang ada di dalamnya itu berbeda-beda dan sekadarnya juga pun berbeda-beda jadi seperti itu sahabat ini produk herbapam disini untuk semua jenis tanaman sahabatnya untuk semua jenis tanaman ini harganya itu kalau diagen bisa 100 ribu lebih bisa 105 ribu bahkan yang paling murahnya itu 90 ribu per 1 liter disini sahabat jadi makanya wajar ya wajar saja kalau ini sangat bagus untuk tanaman ya karena ini produk produk dari sidomuncul sahabat ya jadi sebelumnya saya kemarin pakai trubus trubus subur mereknya merek dagangnya tapi ini saya ada herbapam ya saya pakai herbapam juga biasanya saya herbapam untuk penyemprotan cengkeh ya dan yang ini adalah musangking yang usianya 7 hari 7 hari pas tertanam sahabat dan ini masih pakai taju ini baru datang dari bogor bibitannya langsung saya tanam disini sama teman saya itu hari yang ada di videonya ya sahabat jadi ini saya mau melakukan pengaplikasian dengan herbapam juga sahabat jadi seperti ini tiap daun ke daun tiap dahan ke daun ujung daun mengeliling kita semprotkan ya kita manja-manjakan dia biar glowing sahabat ini tidak apa-apa kena akar batang pun memang ini harus kena batang dan daun ya kena dahan dan daun agar pertumbuhannya laju ya jadi nanti sahabat bisa bedakan antara yang pakai herbapam dengan yang tidak ya sahabat ini kita bukan mempromosikan merek dagang ya sahabat bukan karena ini saya menurut pengalaman saya pribadi ya bersocok tanam cengkeh saya pernah pakai pengaplikasian pupuk herbapam organik cair disini yang usia 8 bulan sudah sama dengan yang usia 2 tahun sahabat itulah bedanya kita jangan lihat harganya sahabat ya tapi ini sangat kualitasnya ya sangat efektif untuk tanaman pupuk biorganik disini ingat ya untuk 2 liter takaran tenggi disini saya pakai 2 tutup botol herbapam 1 botol pun sudah cukup sebenarnya sahabat ya oke ya sahabat mungkin cukup sampai aja disini dulu untuk video penyemprotan pengaplikasian interval herbapam disini pupuk organik cairnya jadi saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang lainnya dan jangan lupa share, like, dan komen, subscribe silahkan kritik saran yang membangun tulis di kolom komentar ya sahabat ya dan jangan lupa terus update video saya agar video saya terus maju dan berkembang dan lahir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati